Al-Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masdarnya itu Itu bukan Alif Lam Alif Lam yang masuk Kalau masuk Alif Lam berarti Al-Iltiko Makanya saya baca tadi Iltiko Usakinain Bertemunya dua sukun Bertemunya dua sukun Al-Qaedah Ini Kaedah bertemunya dua sukun ini Masya Allah Tidak ada di Nahu Cuma ada di Sorob pembahasannya Dari Sorob pembahasannya Koedah idal tako sakinan Fi kalimatin Aw kalimata ini Wajabat takol lusumin huma Masya Allah Koedahnya kalau bertemu dua sukun Dalam satu kata atau dua kata Maka wajib untuk berlepas Dari keduanya Cara berlepas ini yang perlu ini Wajib untuk berlepas dari keduanya Ima bihat fi ahadihima Satu Apakah dengan menghilangkan Salah satu dari dua sukun itu Dari dua yang bersukun Ingkan hatumat Tapi ini kalau Hurufnya huruf mat Huruf mat maksudnya huruf ilah Wa alif ato Iya Wa alif ato Iya Au tuharikuhu Malam yakun mimma yukta Parpihil tiko sakinai Atau antum harukati dia Selama tidak dimaafkan Padanya ketemu dua sukun Jadi dua cara Pertama dihilangkan Tapi itu syaratnya harus huruf mat Huruf ilah Yang kedua kalau tidak bisa Diharukati selama tidak dimaafkan Untuk ketemu Artinya kalau dimaafkan untuk ketemu dua sukun Tidak apa-apa Tidak bisa dihilangkan Terus tidak bisa antum harukati Dimaafkan untuk ketemu dua sukun Dimaafkan Tidak apa-apa Tapi kalau tidak bisa dimaafkan Maka harukati Maka harukati Maka disini lihat berarti ada dua bentuk Pertama dihilangkan Yang kedua diharukati Kita akan diurekan oleh penulis Yang dihilangkan Awalan al-had Yang pertama yang terjadi penghilangan Wa yakunu fi huruf ilmat Itu terjadi pada huruf mat Wah ala kismain dia terbagi dua Hal awal yang pertama Lapdan wa khotan Dihilangkan lapat dan tulisannya Dihilangkan Lapat dan tulisannya Tapan Ingka nasakinan Ki kalimat ini Kalau dua sukun itu Dalam satu kata Maka dihilangkan Lapat dan tulisannya Sawa'un kanal hafutani Juz'an binal kalimat Sama saja apakah huruf kedua Bagian dari kalimat Aukal juz'i Atau sudah seperti bagian Minha darinya Nah contoh Kul Asalnya apa ini Kul Dah Bi Asalnya Bi Kho Asalnya Kho Berarti contohkan tiga Sengaja Karena semua huruf mat Kul untuk wau Kul untuk wau Bi untuk ia Kho untuk a Alif Itu contoh Yang pertama Contoh yang kedua Antum tagzuna Karena asalnya Tagzuna Tagzuna Berat doma di atas Wau Iya kan Berat doma di atas Wau Akhirnya dihilangkan domanya Jadinya Tagzuna Kita mu dua wau Kita mu dua wau Dua-duanya Huruf illah Iya Dua wau Yang disini Dua wau Yang disini Apakah satu kata Atau sudah seperti satu kata Paham pertanyaannya Jawabannya Bukan satu kata Karena wau Itu adalah wau Apa Wau jemaah Ini sudah seperti Satu kata Karena wau Bersambung dengan Pi Paham jini Maka dihilangkan Wau yang pertama Karena wau jemaah Tidak bisa dihilangkan Karena dia punya makna Punya makna Jadilah tagzuna Watarmuna Ini asalnya Ini untuk ya ini Tarmuna Asalnya adalah Tarmiyuna Tarmiyuna Berat doma di atas Iya Akhirnya disukun Tarmiyuna Setelah itu ketemu Dua sukun Yaitu Ya sama Wau Dihilangkan Ya nya Jadinya Tarmiyuna Setelah itu Wau jemaah Cocok dengan doma Jadinya Tarmuna Jadinya Tarmuna Hilang wau Karena ketemu Dua sukun Ini yang dihilangkan Apanya tadi Lafad dan Tulisannya Yang kedua Lafad dan Lakotok Yang hilang Lafadnya Bukan tulisannya Tertulis masih ada Tapi di lafad Sudah tidak Ada Kapan ini Ingkan Sakinan Pikalimatain Kalau Dua sukun itu Dalam Dua kata Kalau tadi itu Satu kata Atau sudah Seperti satu Kalau ini Dua Kata Maka yang hilang Lafadnya Bukan tulisannya Nah Koli Ta'ala Contohnya Pirmu Allah Ta'ala Wa kolal Hamdulillah Wa kolal Hamdulillah Ada lafadnya Ada Ada lafadnya Enggak Enggak ada Enggak ada Kolal Sebenarnya Kalau ada lafadnya Kalau ada lafadnya Kolal Begitu Ini kan Kolal Hamdulillah Enggak ada lafadnya Tapi tengok tulisannya Lihat tulisannya Ada Ada Itu yang bilang tadi Lafad Maksudnya hilang lafadnya Lafad Bukan tulisannya Bukan tulisannya Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala Ati'ullaha wa ati'urrasulah Wa ulil amri minkum Contohkan satu ayat ini Untuk tiga Ati'u untuk waw Iya Uli untuk apa Iya Iya Untuk dua Ati'ullah Ada khadnya Enggak hilang tulisannya Tapi hilang apa Lafadnya Aufi kalimatin Demikian pula Dalam satu kalimat Satu kata juga Biasa terjadi Contohnya Fatan Ason Hadan Ini kan dalam tulisan Masih ada alif kan Masih ada alifnya Cuman dalam bacaannya Sudah tidak ada Sudah Tidak ada Selesai Jenis yang pertama Penghilangan Sebelum membahas Jenis kedua Belum katakan Tambih Tambih Qodaya jibut tahrik Ma'wujud di hadbil mat As-sakin Masya Allah Kadang Wajib diharokati Padahal Ada huruf mat Yang sukun Wajib diharokati Wajalika fiwawil jama'aw Yalmukhotobah Demikian itu Pada wawu jama'ad Yalmukhotobah Pada wawu jama'ad Yalmukhotobah Antum sudah sebenarnya Sudah pelajari ini Di bab 1 dulu Ketika dia bersama Dengan domir Ida ja'ba adahan Untaukit Kalau datang Setelah Untaukit Yang takilah Wajalika fiil Fiilil maktur Demikian itu Pada fiil maktur Sebenarnya Takbir fiil maktur Jangan ya Bilang saja Fiil nakis Sebenarnya Demikian itu Pada fiil nakis Cuman Belum takbir dengan maktur Mungkin karena akhirnya Kalau belum takbir dengan Fiil mu'tal bil alif Akhirnya alif Itu maksudnya tadi Kalau seandainya Belum takbir dengan Fiil fiilil mu'tal bil alif Itulah penjelas Pada fiil yang mu'tal apa? Alif Contohnya Dengan di doma wawunya Dan dikas roya Dulu kan Tata-tata misalnya Aku mau Kata Yas A Yas A Iya Kalau Bersambung Dengan wawunya Apa jadinya Hmm? Apa? Yas? Ini kan begini Yas Ayu Nah Sampai gitu Bersambung 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 Tas Pas Tas Ayina Dan begitu Itu jadinya dulu Setelah itu Masukkan Untuk Satu Satu Yas Ayin Yas Ayunanna Tas Ayinanna Setelah itu Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kita mudah sukun Alim sama Waw Terus Alim sama Ya Ya Ketika kita mudah sukun Hilangkan apa? Alim Ini alim gila Dan tetap Fatah sebelumnya Supaya menunjukkan Ada alim yang Hilang Setelah itu Ketemu tiga nun Dalam satu kalimat kan Maka dihilangkan Lanun Ropah Dihilangkan Ini nun Ropah Kalau kita temui Tiga nun Tidak boleh Ada nun Yang sejenis Hilangkan Nun Ropah Jadinya Yas Ayunanna Kitamudasukun Nah disini Pembahasan kita Kitamudasukun Apa itu? Nun Ini Taukid kan Yang pertama Sukun Yang kedua Berharukan Ini Kita lihat Ketika ketemu Dengan Sukun disini Apakah Waw Dihilangkan? Apakah Ya Dihilangkan? Tidak bisa Kan tidak ada Bukti Karena itu Fatah sebelumnya Itu untuk membuktikan Siapa? Alim yang hilang Nah ketika Tidak bisa hilang Tidak ada bukti Padahal Huruf Mat Ketemu Dostukun Maka disini Dikasih harapan Yang sejenis Dengan huruf itu Itu Waw Dikasih Dom Dormah Dikasih Kasro Makanya Jadinya apa? Yas Agun Tas Ayin Nah Ini ada Suatu ketika Dia ketemu Dua Sukun Satunya huruf Ilah Tapi tidak hilang Ini Ini yang kata Belum tadi Wadalika Fiil Fiil Maqsur Demikian itu Pada Fiil Maqsur Fiil Maqsur Fiil yang Diakhirkan oleh Ala'a Alif Fiil yang Diakhirkan oleh Alif Yaitu Fiil Mu'tal Bil Alif Fiil Mu'tal Mu'tal Huruf Ilah Alif Khusus Nah Latas Awun Latas Ayin Bidom Mil Waw Kasri Ya Dengan Bidom Waw Dan Kasray Ya Itu Waw Jama'ah Dan Ya Mu'ana Tatil Mukotobah Dia diharukati Karena ketemu Dua Sukun Dia diharukati Karena ketemu Dua Sukun Selesai Itu Tempat Atau Posisi Yang Pertama Kemudian yang kedua Sanian Kita selesaikan yang kedua saja Baru besok Kita lanjutkan Jenis harukatnya Yang kedua Wujud Tahrik Wajib Diharukati Wadalika Figoiri Huruf Il Maddi Masya Allah Demikian itu Pada selain huruf Mad Paham Jadi pada selain huruf Mad Maka yang wajib Bukan dihilangkan Tapi apa Diharukati Wajdatna Mindalika Maudian Dikeculikan Dari hal itu Dua tempat Iya Dua tempat Ada pun Kalau antum bertanya Apa harukatnya Nanti ada Ini dulu Yang diilal Ini dengan Dengan penghilangan Dan dengan Diharukati Bukan dibahas dulu Apa harukatnya Kalau kita mudah huruf Ada nanti Ini Yang diharukati dulu Semuanya diharukati Ticuoli pada Dua tempat Pertama Iya Yang pertama Nun tawkit Khopibah In waliyaha Sakinu Yang pertama Nun tawkit Sukun Nun tawkit Yang ringan Yaitu Nun tawkit Yang sukun Jika terlihat Setelahnya sukun Nah Kholisair Contohnya Perkata penyair Latahin Liat Latahin Al-Fakir Latuhinu Bisa juga Latuhina Latuhini Nanti tinggal Nanti kita akan pelajari Ini harukatnya Kita akan pelajari Harukat apa Kalau kita mudah sukun Latuhini Latuhini Al-Fakiri Al-Laka'an Tarka'ayawman Waddaharokoda Yarfau Waddaharokoda Rofa'ah Sayat kita mana Latuhin Itu asalnya Latuhi Nan Asalnya Latuhinan Ada Nun tawkitnya disitu Setelah nun Setelah nun Tapi disini Malah hilang Seharusnya kan Tinggal dibaca Latuhinanil Fakir Pan Kan fiil kan Mabini Diatas Fa Fatah Kalau bersama Nenun Tawkit Latuhinanil Fakiro Seharusnya begitu Tapi malah Dia hilang Malah dia hilang Kapan ini Kalau Ada Nuntok Setelahnya ada Sukun Yaitu disitu Al Asalnya Dia malah hilang Disini Malah Hilang Hilangkanlah Nuntok Kalau dia Bergandain Dengan Sukun Padahal Kalau dia Bergandain Dengan Sukun Kan dia Bukan Huruf Mat Seharusnya Diharukati Inilah Tempat Pertama Yang Dikeculikan Inilah Tempat Pertama Yang Dikeculikan Bahing Kedua Tan Minul Alam Masya Allah Termasuk Yang Dikeculikan Seharusnya Diharukati Tanwinnya Nama Al Mausub Bibini Yang Disipati Setelahnya Dengan Kata Eben Mudopan Ila Alam Yang Disandarkan Kepada Nama Misalnya Antum Katakan Begini Ada Semua Yang Biar Zaidun Zaidun Eben Malik Misalnya Zaidun Malik Sertanya Antum Bilang Ini Apa Zaidun Zaidun Ibn Malik Zaidun Ibn Malik Ya kan Ibn Malik Ini Bandar Dari Zaid Ini Ibn Mudah Ini Malik Mudah Bun Ilai Ini Kan Tadmin Adal Nunsukun Seharusnya Diharukati Dengan Kasru Nunsukun Nyutan Lin Tapi Malah Dihelankan Mereka Bilang Zaid Ibn Malik Dan Bilang Zaidun Ibn Malik Ini Dikeculikan Jadi Satu Nun Taukid Khafifah Yang kedua Nun Sudah Faham Ini Sebabat Tak Jadi Dibaca Zaidub Ibn Malik Bukan Zaidun Nib Kan Seharusnya Begitu Kan Nun Sukun Ketemusu Sukun Hurusuhi Nggak Boleh Hilang Tapi Malah Dia Hilang Ini Dua Tempat Yang Dikeculikan Ini Dua Tempat Yang Dikecualikan Nah Muhammad Bin Abdillah Seharusnya Kan Apa Muhammad Muhammad Benu Abdillah Muhammad Muhammad Nib 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 Abdillah Tidak Boleh Ditetapkan Kecuali Dalam Darurah Kecuali Syair Seperti Perkatan Penyair Jari Tun Min Koisin Ibn Ta'alab Lihat Koisin Ada Tanwin Paham Kan Padahal Ada Setelah Apa Ibn Ta'alab Tadzawwajah Syekon Adim Rokbah Ini Ini Juga Ngeri Syair Bila Anak Gadisnya Kois Menikah Dengan Orang Tua Yang Besar Rokbanya Apa Rokbah Yang Besar Apa Lehernya Rokbah Leher atau Paha Rokbah Apa Rokbah Kenapa Dilupa artinya Paha Leher Leher Kamu Dibuka Ya Unuk Juga Leher Tapi Rokbah Juga Leher Itu Seperti Dalam Hadis Ta'al Lako Biro Birok 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 Nabi Nabi Sala Sala Dia bergantung Di leher Ontanya Nabi Sala 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 Ini Dua hal Jadi pada Dasarnya Semua selain huruf Mat Diapain Diharukati Masalah Harukatnya Besok Karena ada Ketentuan Harukatnya 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 Harus diharukati Dengan apa Kalau kita mudah Sukun Ini penting juga Yang jelas Untuk tahap dasar ini Ada dua Kalau kita mudah Sukun Penghilangan Ini khusus huruf Ilah Dan ada Yang diharukati Ini khusus Selain huruf Ilah Kecuali dua tempat Nun Taukit Sama Nun Tanwin Itu langsung Nabi 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 Alhamdulillah Kita cukupkan dulu Insyaallah Nabi 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 Nabi